Bismillahirrahmanirrahim Kita coba untuk mendalami kisah-kisah atau cerita dan sejarah dari kehidupan orang yang paling mulia, yang paling agung, yang rasa-rasanya gak ada yang lebih pantas untuk kita pelajari kehidupannya dan kita kenal sosoknya daripada Muhammad Rasulullah SAW Sampai targetnya apa? Sampai kita bisa mengenal Nabi lebih daripada kita mengenal keluarga kita Itu baru kita disebut dengan orang yang mencintai Nabi Jadi kalau kita bilang mencintai Nabi tapi kita gak terlalu kenal Nabi, cuma tahu namanya dan tahu sepenggal dua penggal kisah yang gak terlalu jelas tentang beliau Kayaknya ucapan kita itu belum terbukti Karena orang yang mengenal seseorang baru disebut mengenal kalau dia tahu betul tentang cerita orang itu Misalnya kita mengatakan saya kenal Fulan, saya sahabatnya Fulan, apalagi sampai mengatakan saya mencintai Fulan Kita gak mungkin mengatakan itu kalau kita gak kenal orangnya Kalau sampai kita mengklaim mengenal Nabi tapi kita gak tahu apa-apa tentang Nabi kecuali secuil kisah Berarti jangan-jangan kita belum jujur Nah harusnya seperti apa kita mengenal Nabi? Kalau seandainya kita mau melihatnya dari angle yang benar Harusnya kita mengenal Nabi lebih daripada kita mengenal keluarga kita Karena ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan mengatakan Ya Rasulullah aku mencintaimu lebih daripada apapun selain diriku Maka Nabi mengatakan belum cukup wahai Umar Lalu Umar meralatnya mengatakan aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri Maka kata Nabi Allah'an ya Umar sekarang baru cukup wahai Umar Salah satu pelajaran dalam adegan itu adalah Harusnya kita mengenal Nabi bahkan lebih daripada diri kita sendiri Kita mengenal Nabi lebih daripada keluarga kita Seperti apa kita mengenal ibu kita, ayah kita, pasangan kita buat yang udah punya pasangan Atau anak-anak kita Maka kita belajar mengenal Rasulullah SAW lebih daripada mereka semua Seorang ibu tahu betul karakter anaknya Seorang ayah tahu betul tentang kebutuhan anak-anaknya Seorang suami atau istri tahu betul tentang sifat pasangannya Anak tahu betul apa yang baik untuk orang tuanya Apa yang menyenangkan hati orang tuanya Dan seterusnya maka harusnya kita lebih tahu betul tentang Nabi daripada keluarga kita Ini salah satu goalsnya Sampai kita bisa mengenal Nabi lebih daripada keluarga kita sendiri Dan ini bukan hanya buat teman-teman disini Tapi juga buat saya pribadi Sambil saya menyampaikan Karena ini bukan dari saya Saya hanya menerjemahkan bacaan dan wawasan yang saya dapatkan Baik ketika dulu masih belajar di Al-Azhar Maupun sampai sekarang karena jadi murid itu seumur hidup Terus belajar ke dalam bahasa yang mungkin mudah-mudahan bisa lebih mudah kita fahami tentang si roh Nabi Sehingga kita sama-sama nanti satu saat Makin lama makin kenal dengan Nabi Makin tahu tentang Nabi sampai bukan hanya yang zahirnya Karena seperti yang saya pernah sampaikan Sunnah Nabi itu ada tiga Hanya dari tiga ini mungkin dua sering dibahas Tapi yang ketiganya jarang dibahas Ada sunnah surah penampilan Nabi Sebagian dari penampilan Nabi Hukumnya wajib diikuti Sebagian yang lain hukumnya sunnah diikuti Artinya penampilan Nabi itu Banyak dibahas tentang jenggotnya Tentang sorbannya Tentang jubahnya Tentang sendalnya Dan seterusnya Penampilan Nabi Kemudian yang kedua Siroh Perbuatan Nabi Kehidupan Nabi secara zahir Cara tidur Nabi Cara berdiri Nabi Cara jalan Nabi Sikap Nabi Marah Nabi Dan seterusnya Siroh Aktifitas Nabi Termasuk jihadnya Nabi Da'wahnya Nabi Kehidupan pribadi beliau Kehidupan keluarganya Kehidupan masjidnya Kehidupan tetangganya Kehidupan masyarakatnya Dan seterusnya Siroh Itu banyak dibahas Dan sekarang pun kita sedang membahas itu Tapi ada satu hal yang jarang dibahas Sarirohnya Nabi Jadi ada surah Ada siroh Ada sariroh Perasaan Nabi Apa yang membuat Nabi bahagia Apa yang membuat Nabi sedih Apa yang membuat Nabi berkenan Apa yang membuat Nabi gak suka Apa yang membuat Nabi sakit hati Apa yang membuat Nabi berkesan di dalam hatinya Gimana Nabi memaafkan kesalahan orang lain Gimana Nabi merasa Apa yang membuat Nabi malu Apa yang membuat Nabi marah Semua itu masuk dalam kategori Sariroh Gimana Nabi orangnya sangat menjaga perasaan Sehingga Paling gak suka menyinggung orang lain Atau memberatkan orang lain Membebankan orang lain Itu namanya Sariroh Kita sampai kalau bisa Mengenal Sarirohnya Nabi Bukan hanya Surah dan sir Tapi sampai sariroh Karena kalau kita gak belajar Sariroh Nabi Kita hanya belajar kulitnya Yaitu yang tampak saja Jangan-jangan semakin kita Mengetahui sunnah Nabi Semakin kita Jadi bikin orang gak nyaman Semakin galak Semakin eksklusif Bahkan jangan-jangan gak sengaja Kita semakin merasa paling benar Padahal Nabi SAW sendiri Dengan sariroh beliau Adalah orang yang paling menyenangkan Gimana Nabi jadi orang yang paling menyenangkan Itu sariroh Bukan siroh Bukan surah Nabi menyenangkan Bukan hanya karena beliau Ganteng Itu udah pasti lah Tapi banyak orang ganteng Tapi nyebelin ya Ada orang Ya hanya kenceng di belakang Ada cewek Makin cantik Makin bikin kita Kayak gak nyaman gitu Kenapa gak nyaman Karena mungkin Kecantikan dia itu Jadi fitnah Kecantikan itu Bikin dia jadi jutek Atau apa Ada orang secara fisiknya Hampir bisa dibilang sempurna Dia fisiknya keren Tapi karena sarirohnya Mentalnya Perasaannya Itu gak Gak humble Sama orang lain Akhirnya kita juga Gak nyaman Barang dia Makanya Jangan-jangan Jangan-jangan kita tahu Nabi yang menyampaikan Yang menyampaikan Orang nyaman Ketika kita yang menyampaikan Orang malah sedih Berarti ada sariroh Yang kelewat Yang miss Yang kita gak Mempackaging Membungkus Teks tadi Ketika kita menyampaikan Kepada orang lain Nah kita pengen Belajar Kehidupan Nabi itu Bukan hanya yang tampak Tetapi kita pengen Mendalami Dari sisi-sisi Sarirohnya